Gatot, halo, generasi 60, generasi 50, generasi 80, 80 gak lupa, generasi 70, this is Gatot, you know Gatot, yeah, Gatot is our traditional food, oke? Cuman gagal total, bukan? Cuman gagal total, bukan? Cuman gagal total, bukan? waduh jam berapa dari peleret jam setengah delapan ini kita kedatangan guru-guru dari SMPN 1 peleret bawah apa ini ini hasil dari sekolah ini sawonya dari tebun sekolah tapi belum matang sebagian ada di bawah sawo ya kalau ini buat apa nih itu Sampole Sampole itu ini ya sawo Belanda kalau ini sawo Indonesia ini sawo Jawa ini sawo Jawa ini sawo Belanda ini sawo Belanda kuning dalamnya juga kuning kalau ini sawo sawo Jawa terus ini ini sirop Pak ini sirop ini kita nganyam sendiri sirop Markisa wadahnya kita nganyam sendiri sirop apa namanya mantu sirop mantu ini wadahnya bikin sendiri iya nganyaman ibu itu ngajar apa sih ngajar IPS Pak oh ngajar IPS ini ibu ngajar apa oh prakarya ibu ibu matematika ibu matematika iya ini kita kedatangan guru-guru dari SMPN 1 peleret kemarin kan kita ke sana tuh ke SMPN 1 peleret dan di sana ini banyak guru-guru yang hebat guru-guru yang ya bikin bisa bikin perhatian kita tertuju ke sekolah itu jadi sekolah itu harus berterima kasih kepala sekolahnya harus berterima kasih guru-guru yang lainnya harus berterima kasih karena setiap komunitas itu diperlukan guru-guru yang kreatif guru-guru yang bisa mencuri perhatian muridnya bisa mencuri perhatian orang sekitarnya dan guru yang bisa membuat orang memperhatikan setiap orang itu karena apa perhatian karena kreatifitasnya orang-orang tanpa kreatifitas gak perlu diperhatikan karena suram mati gitu sehingga saya berterima kasih nih ibu siapa ibu Yofa ibu ibu Siti ibu Siti ibu Siti ibu Siti ibu Siti ibu Siti dan Purwakarta betul Siti ibu ibu Delina ini kalau namanya beda-beda perbedaan sama guru ibu lahir tahun berapa 65 65 65 pertengahan orang-orang 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 namanya Siti rohmah kalau itu ibu lahir 80 92 92 sama ini ini kan kameramen saya namanya Roberto kamu kelahir tahun berapa tahun 95 tahun 95 tahun 90 itu Delina ini enak sesu ini Delina ini Roberto ibu siapa Ani Nur Ani Nur Aeni boleh tahun berapa 93 93 ibu 92 namanya siapa Boyova Boyova kade patung pahil bikin namanya Restu bukan bukan Yopar Restu kepanjangan itu Yopar Restu Pratami Pratami iya Yopar Restu Pratami ya Bu Restu boleh gak apa-apa Bu Yopar nah ini dulu pernah nganterin juga ya pernah ke kantor nah ini sirup mantu sirup markuisa SMP 1 SMP 1 ini 2 hebat ya tuh botolnya kan bagus nih ada yang pakai ini kuningnya karena dari markisa kan gak pakai pewarna kan ini asli markisa karena di sekolahnya kemarin saya lihat ada pohon markisa nah ini udah jadi sirup ini nanti dituangin pakai air ya betul ditambahin lagi air kayak bikin sirup itu aja ya dimasukin ke gelas terus tambahin air ini ini juga sama sama ada yang udah pakai gula ada yang belum oh ada yang pakai gula ada yang belum ada yang murni murni yang murni yang mana yang murni yang ini murni yang ini udah pakai gula ini kalau dipakai itu harus pakai gula lagi gak atau tergantung maunya ini ini kan yang murni yang murni harus pakai gula oh harus kalau pakai gula asem asem gula batu gula pakai madu juga bisa pakai madu oke kalau ini itu yang siap minum ini siap minum oh ini siap minum kalau ini siap siap minum udah diiri tianggal diminum aja ini keren ini ya ini bungkusnya juga keren nih bungkusnya keren ini bungkusnya tuh bikin sendiri ternyata anak-anak kita hebat ya tuh bisa dianyat anak-anak bisa ya anak-anak bisa nih bisa ini ini gurunya siap yang ngajarin nyaman oh ibu oh hebat ibu ibu bisa bikin nyaman kayak gini keren bo ini mudah ya ini guru-guru hebat ya ini juga sama kalau ini sawo ini sawo belanda ini apa bo ini makan ini puding puding ya puding sangkang markisa dibikin wadah puding keren ini pemanfaatan oh iya jadikan ininya nanti bisa jadi pupuk ya kulitnya ini buah markisa ininya apanya apanya sangkangnya 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 itu dari markisa isinya puding puding markisa juga puding markisa kuding markisa oke kuding markisa dari sini juga tadinya dari dari markisa ini dibuat kuding terus masukin lagi ke sini enak nih enak tuh tuh keren tuh keren 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 nanti kita akan cobain ya satu satu mana dede dek dek ini apa ini apa ini oh gatot this is gatot ini ini waktu kecil saya sering dibikinin ini sama ibu saya ini kan singkong digeram ya dijemur dulu singkong dijemur sampai sampai kering gitu ya setelah jemur terus di geem ya direndam kalau disuci itu kan setelah itu disepan setelah disepan dipakai uram namanya gatot gagal total gatot gatot ada gatot ada lagi ini apa dodongkal mana-mana-mana-mana ini gatot ini gatot ini dodongkal dodongkal itu apa ya dodongkal ini dodongkal tiwul ya tiwul ada tiwul tiwul ya ya tiwul bener saya namanya tiwul bu namanya tiwul ini semuanya tiwul ini gatot ini gatot ini tiwul aduh disini dek miss miss ini miss ini nyobain ini miss nyobain ini miss nyobain apa nanti kita bikin sirup dek nah hal-hal seperti itu suka luput dari sekolah dari pembelajaran di kelas-kelas karena sesungguhnya belajar itu kan untuk kehidupan belajar itu kan untuk kehidupan jadi belajarnya harus bisa ini bermanfaat berdasarkan berbasiskan lingkungan berbasiskan kehidupan dan bermanfaat untuk kehidupan sini dek ini enak gak sini cobain sini cobain miss udah cobain belum udah makan aja sini miss sini miss coba ini coba testimoni ini guru oles anak saya guru oles bahasa inggris nah cobain miss rasa apa sebutnya oke itu mungkin ya itu ada itu ada sisi menjual kita ini enggak apa-apa seginya makan apa-apa enggak apa-apa ya keraus keraus rasa rasa itu tapi orang rasa strawberry bukan itu strawberry gitu ini ini kulitnya dari kulit markis amis enak miss enak enak seger seger nah kulitnya nanti tinggal dibikin ini bisa dibikin pupuk atau bisa dibikin ini untuk nyamai bisa oh iya untuk nyamai untuk nyamai untuk nyamai ini untuk nyamai bisa ini enak enak ya miss ini ini bikinan ini ibu-ibu guru yang diajarin ke murid-muridnya miss jadi sekolah-sekolah di kita itu harus sudah bisa belajar dari lingkungan sekitar matematika itu matematika kan maka matematikanya nanti belajar tentang luas lingkaran bener kan berapa nih luas lingkarannya gitu kan anak-anak dikenalin ini buah markisa ini buah markisa itu buah bangun ruang yes bangun ruang nanti kalau ini luasnya segini volumenya segini berarti ini volumenya berapa nanti kalau kita bikin adonan sekian adonan puding sekian kalau dibagi sekian volumenya akan jadi berapa puding gitu kan ya itulah matematika yang kita kembangin di program tatanin di balai artikan dari sini aja bisa belajar matematika dan matematikanya harus itu jadi nerap nanti kalau misalnya ini kamar volumenya berapa nih nah jadi nanti kalau kamar volumenya sekian maka akan cukup untuk dimasukkan hasil panin sekian kan kayak gitu matematika kita ya kalau bukan prakarya ya kalau prakarya maka prakaryanya itu harus berbasis kebutuhan anak-anak sekitar kita anak-anak kita suka makan gak maka bikinlah anak-anak kita setiap hari makan setiap hari makan dan makanannya bisa jadi gak sehat makanannya maka kita arahin anak-anak cara membuat makanan yang menarik buat mereka tapi sehat yang berasal dari lingkungan sekitar kita nah puding kayak gini nah ini kayak gini kan lebih sehat karena alami kuningnya juga kuning alami daripada makan es yang dibikin yang dikotakin itu kemudian gimana itu warnanya pakai apa terus belum pemanisnya seperti apa tapi kalau anak-anak diajarin maka sekolah-sekolah harus mengajarkan bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang sehat itu yang seperti apa makanan yang berbahaya itu yang seperti apa biar sehat nah kayak gini ini kan dari sekitar kita maka pohon markisa kalau yang anak-anak gak diajarin oleh guru prakaryanya oleh guru-guru yang lainnya gak diajarin markisa hanya jadi ngegantung jadi hiasan aja paling dimakan dibuka kayak gini dimakan terus dibuang iya kan gak gak mempunyai kreativitas apa-apa padahal makanannya markisanya bisa direkayasa bahkan bukan hanya untuk puding aja bukan hanya untuk bikin minuman ini aja pasti bisa dibikin yang lain-lain nah tugas guru prakarya itu di situ bikin bolu bikin bolu maka ini yang harus dikembangin oleh kita guru-guru harus berorientasi kepada anak didik berbasis lingkungan dan berorientasi masa depan nah pembelajaran IT-nya gimana pembelajaran IT-nya tinggal anak-anak dilatih bagaimana membuat narasi deskripsi terintegrasi dengan bahasa Indonesia kan ada teks prosedur maka anak-anaknya belajar bahasa Indonesia teks prosedur cara membuat cara memanfaatkan buah markisa atau cara membuat sirup markisa cara membuat puding markisa cara bikin gatot iya betul cara bikin timbul iya iya cara bikin anyaman pemanfaatan bambu itulah liter apa teks prosedurnya itu nah kemudian apa IT-nya IT-nya ya nanti ini ini dipoto oleh dia kemudian dinarasikan dibuat film dibuat vlog dibikin kanva misalnya atau dibikin tulisan elektronik itulah literasi digitalnya jadi dari satu objek lingkungan sekitar kita itu bisa merambah ke semua mata pelajaran dan pendekatan di kurikulum merdeka itu itu sekarang di kurikulum merdeka itu kita diarahkan ke situ problem solving kemudian berbasis lingkungan berbasis kontekstual kemudian bermanfaat untuk anak-anak kita gitu kan anak-anak nanti gak usah lagi lah yang kayak gini kayak gini beli tinggal di sekolah bikin disimpen nanti nanti setiap hari apa kita makan besar gitu ada bunga telang ini bunga telang dijelasin ke anak-anak ini adalah antioksidan ini bisa dibikin segala macam minuman makanan dan bisa jadi setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali anak-anak pesta minum bunga telang biar sehat bikinnya ayo rame-rame gitu jadi anak-anaknya terjaga kesehatannya ini yang harus dilakukan oleh kita gatot sekarang ini tadi ya udah pudingnya udah kita cobain sekarang kita cobain gatot gatot ya gatot ya saya gak asing sama gatot karena ibu saya suka bikin makanan tradisional itu pak iya khas sebagian kayak gini kenalin lagi sama anak-anak kita anak-anak kita man dia man dia 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 85 Hai inonia pauta Oh Gatot ya gantot ya gantot ya gantot ya gantot ya gantot ya gantot bener amatnya berarti 80? 85? 85 ngoraknya memang saya 7 opat 8 opat berarti 10 tahun 11 tahun borosnya mungkin orang piknik orang hiling ayo digawe buatan lagi ya ini yang kerja nah suruh nyobain iman gantot 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 makan seblak seblaknya gak rusak gimana pencendaannya bukan gak boleh makan seblak boleh aja tapi teratur lah kenapa mereka gak makan kayak gini karena gak dikenali kalau gak kenal masa gak akan peranikah iya kan gimana gue apa itu ya iya tambahannya iya iya tambahannya iya tiwol 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 bikin terhajiman oke jika nama bewokan ya tak jadi boros enak tuh ternyata kenal juga Gatot gak tau anak-anak yang sekarang yang kelarian tahun 2000 gak kenal sayanya iya bu gimana rasanya Gatot maka kita praktekan buat anak-anak lebih suka keju dibanding topping kelapa sekarang emang keju ya banyak yang keadaan modern iya kan dulu kita kalau ngerebus jagung itu grontol namanya oleh saya grontol ya tok iya grontol tau kamu iya grontol yang jagung dijemur tau grontol ya bu urab jagung urab jagung urab jagung urab jagung iya dulu juga pake ampas iya kan sekarang jadi jasuke jasuke iya jagung susuknya juga pake ampas iya betul iya itu mungkin ya perubahan iya tapi kan harus dikenali iya itu urab belum ya urab urab jagung kalau jasuke betul kalau jasuke mereka bisa pasti bikin bikin tapi itu belum urab jagung belum ya makanan-makanan tradisional kalau ini mah udah udah kemarin gatot halo generasi 60 generasi 50 generasi 80 80 gak lupa generasi 70 this is gatot you know gatot iya gatot it's our traditional food oke enak enak sampai daun gak nyampang udah gitu kita akan cobain ini nih saya cobain semuanya ini sirup ya ini udah pake gula iya 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 bu ya kemarin kemarin yang ada merknya itu masih itu siapa itu gatot tau gak gatot kayak ubi rasanya nah itu kan gak tau gatot gatot tau gak makanan dari singkong gatot ibu tau gatot gak tau tau karena dia tau kelahiran tahun berapa 65 oh kelahiran sama dengan ini 65 jadi tau gatot ibu gak tau gatot ya belum ening gak tau gatot ini gatot ini gatot nih coba ini ibu 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 Terima kasih.